Intro Satu keluarga di Medan batal berangkat umroh dalam minggu ini akibat larangan pemerintah Arab Saudi yang menyatop jemaah umroh dari luar negaranya masuk ke negara tersebut. Padahal berbagai bekal untuk umroh telah disiapkan satu keluarga yang terdiri dari enam jemaah umroh ini. Namun pihak travel pagi tadi menghubungi penundaan keberangkatan mereka. Rencana Julian Salubis, warga Jalan Ekasuka, Medan bersama ibu, istri, anak, dan adiknya untuk berangkat umroh ke Tanah Suci, Mekah pada awal Maret Minggu ini, Kandas. Setelah pihak travel pagi tadi menghubungi mereka untuk menunda keberangkatan akibat larangan pemerintah Arab Saudi yang menyatop jemaah umroh dari luar negaranya masuk ke negara tersebut akibat antisipasi wabah virus corona. Padahal berbagai persiapan untuk bekal dibawa umroh seperti baju dan lainnya sudah mereka siapkan. Namun karena adanya penundaan keberangkatan oleh pihak travel yang menghubungi mereka Jumat pagi, enam orang keluarga Julian Salubis akhirnya pasrah dan kecewa akibat pembatalan keberangkatan tersebut. Kami dapat informasi dari travel, kemungkinan keberangkatan kami di awal Maret ini untuk umroh ditunda, karena pihak Arab Saudi menutup sementara untuk umroh karena virus corona. Mudah-mudahan bisa diselesaikan oleh pemerintah kita Indonesia untuk bisa keberangkatan lagi umroh dan akan diatur jadwal lagi kata dari pihak travel. Bang ada berapa orang satu keluarga yang berangkat? Kami berangkat enam orang satu keluarga. Bang, jom tengok ke kamera aja bang. Bang, ada berapa orang keluarga yang mau berangkat bang? Enam orang bang, kami ada enam orang mau berangkat untuk umroh di awal Maret. Sama siapa aja bang? Saya, anak, orang tua, adik, ibu, sama abang Ipar, dua orang. Kapan pihak travel ini mengawalnya bang bang? Tadi pagi kami dikabari. Dikabari untuk sementara cuman belum ada kepastian dari pemerintah katanya. Apa namanya, belum ada kepastian keberangkatan kami di awal Maret. Julian Sah bersama keluarganya berharap pemerintah segera mengatasi persoalan ini sehingga rencana satu keluarga ini untuk berangkat umroh ke Tanah Suci di awal bulan Maret dapat dilaksanakan. Tim Karya TV, dari Medan, Sumatera Utara Tim Karya TV, dari Medan, Sumatera Utara